Halo semuanya, jumpa lagi bersama diriku disini, dan disini aku ada Huawei Nova 5T. Oke, jadi untuk video kali ini aku mau bikin konten unboxing Huawei Nova 5T. Untuk kalian ketahui, aku beli Huawei Nova 5T-nya ini second ya, bukan baru. Karena itu, ya nanti isinya aku nggak tahu kayak gimana. Ini tadi aku cuman udah ini lepas, apa nyata tadi, bungkusan dari JNE-nya ya, tadi udah aku lepasin biar lebih cepet aja, soalnya tadi lumayan tebal, itunya apa namanya, bubble web-nya. Oke, jadi langsung aja, ini dari kemasannya kayak gini ya, dusbok-nya. Oke, ini udah ini ya, udah cacat ya, ini aku tadi nggak, ini udah cacat, ini udah sobek ya. Terus di bagian bawah nggak ada apa-apa, cuman ada tanda seru kayak gini doang. Terus disini cuman ada tulisan Huawei, bla 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 bla, kayak gitu lah. Oke, langsung aja kita buka. Oke, disini udah ada Huawei unit-nya ya, ini ya, unit HP Huawei Nova 5T. Oke, ini kita kesiniin dulu aja, nanti dibahas, nanti aja. Aku mau cek isi dosenya masih lengkap atau nggak, soalnya ini kan barang second ya, kita kan nggak tahu barang second itu isinya apa aja. Oke, ini di layar kedua ada dosenya, ya apa nggak ini. Wih, aku dapet cash. Oke, jadi aku dikasih cash ini sama sellernya ya. Oke, cash-nya ini dia beli sendiri, dia bukan dari bawaan Huawei-nya ya ini ya. Oke, untung ini aku dapet cash, lumayan. Terus disini ada, disini ada, mungkin kayaknya nota pembelian nih, nota pembelian. Terus disini ada quick guide, terus sama ada buku garansinya, paduan garansi. Cuman katanya di, itu sama sellernya ini garansinya udah off, udah off beberapa bulan yang lalu atau gimana, aku kurang paham. Jadi, garansinya ya nggak kepake, jadi aku cuman pake garansi dari marketplace aja ya, 2 hari. Oke, lanjut disini ada earphone. Ini earphonenya Auri apa nggak ya ini ya, kayaknya Auri deh. Jadi ini ada earphone. Kayaknya ini earphone-nya unik ya, ini pake, apa namanya, USB Type-C. Jadi, soalnya, ini kayaknya kalau udah USB Type-C, kayaknya udah nggak ini, nggak ada apa nih namanya, headphone jack 3.5, oke disini ada USB port, USB port, lagi USB cable to Type-C-nya. Terus disini ada charger yang mendukung quick charge, super charge kalau disini ada tulisannya ya, sorry. Disini tulisannya super charge, ini aku giniin. Dan ini kayak yang dibilang sellernya, ini minusnya disini ya. Ini katanya patah ke injek, terus dia ini kayaknya ditambal atau dimasukin kayak apa itu, besi terus dia lem gitu. Katanya masih bisa, ntar dicoba aja. Oke, disini kosong, udah nggak ada apa-apa. Langsung aja kita ke HP-nya. Oke, jadi ini HP-nya Nova 5T, Huawei Nova 5T ini, aku fokusin dulu kameranya. Oke, jadi disini dari depan. Oke, dari depan disini ini kayaknya udah kepasang tempered glass ini kayaknya. Oh, yaudah kepasang tempered glass. Di depan kayaknya, ini layarnya cuma full layar, terus disini di pojok kiri. Atas ini ada sedikit ini ya, ini tomboling untuk kamera. 32MP, kalau nggak salah, 32MP untuk selfie kamera. Terus ke belakang, ke belakang disini ada 4 kamera ya, quad camera, 3 kamera disini dan 1 kamera nongolnya disini sendirian. Disini ada 48MP, 16MP, 2MP, dan 2MP ini kamera utama. Terus ini kamera wide angle-nya 16MP, makronya 2MP, terus depth-nya 2MP. Terus ada flash disini kecil ini ya. Oke, disini cuma ada tulisan Huawei AI Quad Camera, terus disini ada kayak simbol quad kameranya gitu. Dan ini belum leica ya ini ya, belum leica kayak yang kakaknya, kakaknya lagi kayak yang seri high-nya P20 atau P30 gitu ya. Belum leica, terus disini ada tulisan Nova, ini novanya ini unik ya tadi. Jadi tulisannya ini muter gitu, Nova. Dan terus ini yang aku sukai itu dari backdoor-nya ini, backdoor-nya ini ada tulisan Nova, 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 Nova gitu ya. Ini kayak nama cewek ini ya. Oke, ini unik sih, aku suka ini, aku suka bagian belakangnya ini. Terus disini ini udah kaca ya ini, depan belakang itu kaca, tapi aku gak tau itu kacanya itu kaca Gorilla Glass atau enggak, soalnya gak ditulis di GSM Arena itu, cuman infonya cuman berlapis kaca. Tapi gak tau ini kacanya udah Gorilla Glass atau enggak, cuman disini aku bersyukur aja ini udah dikasih Teber Glass, soalnya sekalipun ini Gorilla Glass, aku bakalan pasangin Teber Glass. Biar lebih awet, ya namanya kaca kan bisa pecah ya. Oke, langsung aja di bagian atas, di bagian atas disini ada garis antena, terus disini ada kayaknya ini infrared ya ini, ini infrared, terus disini ada mikrofon, satu buat itu telpon ya. Terus disini, disebelah kanan disini ada tombol power, tombol powernya ini kayaknya ini nyatu ya, ini nyatu sama, apa namanya, fingerprint, nyatu sama fingerprint, terus disini ada tombol volume up and down. Plus kosong, udah di bagian bawah disini ada speaker, satu aja ya ini speakernya, satu speaker, terus ada dua garis antena, terus ada port buat charging, dan untuk yang lainnya itu type C, terus disini, disebelah sini ada, apa namanya ini, SIM tray. Oke, sebentar aku buka, oh iya tadi nggak ada ini ya, nggak ada SIM ejectornya kayaknya, oke bentar aku ambil, bunyi aku aja nggak dapet SIM ejector, jadi cuma dapet itu aja ya, nggak dapet SIM ejectornya ya, eh lumayan lah. Oke dibuka, jadi SIM nya kayak gini ya, modelnya ya bentar, ini aku letakin dulu, ini model SIM nya kayak gini, jadi ini nggak support memory card, jadi model SIM nya ini SIM nano SIM, SIM kecil ya, ini nggak support untuk memory card, tapi untuk memory internal sendiri itu sudah 128 GB per 8 GB untuk RAM nya ya. Oke, ntar kita check aja langsung, ini mau aku nyalakan dulu kayak gitu, oke kita nyalakan dulu biar cepet. Oh, udah. Oke disini ada tulisan Huawei Indonesia. Buat kalian yang belum tau, Huawei Nova 5T ini masih support, ini ya, Google, masih disupport oleh Google, jadi ini masih tersedia Playstore dan aplikasi GMS lainnya, Google. Jadi disini ada Playstore nya resmi ya, ini nggak bakalan hilang, soalnya ini hape udah rilis sebelum, ada itu ya, ada namanya, apa itu namanya, perselingkuan, perselingkuhan lagi, perselingkuhan lagi, perselingkuhan lagi, perselingkuhan lagi. Oke. Jadi gitu, oke, jadi ini untuk prosesornya itu menggunakan Kirin 980, ini sama kayak yang dipakai sama Huawei P30 Pro, yang mana itu kelasnya high-end dan di atasnya ya jadi dengan harga 3,5 juta kalian bisa dapet performa sesuai seperti HP 7 jutaan atau 7,5 juta ya untuk second ya aku bilangnya ini harga second bukan harga baru ya P30 Pro itu kalau gak salah harga secondnya itu sekitaran 7 jutaan oke jadi langsung di cek aja disini apa bener ini RAM nya 8GB dan storage nya 128GB oke disini ada tulisannya ini OS nya ini based on Android tapi disini pakai OS nya milik si Huawei ya dan disini udah EMUI 11 terus disini green 980 berarti udah bener terus disini ada memorinya 8GB oke sip berarti udah bener lanjut ke penyimpanan penyimpanannya 128GB udah bener ya berarti ya oke kita back kita back untuk baterainya oke untuk baterainya sendiri ini menggunakan baterai sebesar 3750 mAh jadi ya kalau dibilang gede juga gak gede tapi sedangkan sih ya sedangkan soalnya aku punya Galaxy Note 8 itu baterainya juga sekitaran 3000 mAh ya dan nyatanya itu juga awet sampai seharian full dan pas mau tidur itu masih ngisah sekitaran beberapa persen belasan persen gitu dan apalagi ini udah mendukung high charge ya ini udah mendukung super charge nya dari Huawei untuk charging nya jadi ini 22,5 Watt itu sudah support super charge tapi ini nggak tahu ya nih ya soalnya ini udah ini sih ya kayak patah ini tapi nanti dicoba aja oke kita lanjut ke apa kalau gitu ya ke kamera oke dan ini perekaman untuk video kamera utamanya ya oke dan ini adalah hasil kamera depan untuk pas lagi di luar ruangan ya oke jadi ini hasil video untuk lowlight nya ya untuk lowlight dari Huawei Nova 5T oke oke jadi kayak gini ya gak terlalu ini ya apa namanya gak terlalu buruk sih cuman ini karena gak ada apa namanya optical image stabilization kayaknya ini goyang goyang ini nanti hasilnya oke jadi ini adalah hasil dari kamera Huawei Nova 5T untuk perekaman lowlight ya jadi kayak gini jadi kayak gini ada yang ini ya kalau untuk performa gaming sama untuk performa yang lainnya mungkin aku bakalan bikin di lain video biar videonya ini gak terlalu panjang ya jadi nanti mungkin aku bakalan bikin video satu lagi buat review lebih detail lagi untuk Huawei Nova 5T ini soalnya aku kan belum ini ya apa namanya ini ya belum terlalu paham soal HP ini soalnya aku cuman baru baru cek cek di GSM arena doang jadi ya ini cuma untuk video unboxing aja untuk sekiranya apa ya sekiranya jadikan patokan kalau kalian beli second apa aja yang kalian dapat dan gimana fisiknya ini ya oh ya ini aku lupa ini kayaknya ini ada minus sedikit ini oke jadi disini ada ini ya apa namanya ada kayak sedikit goresan ini ya ini tapi ini gak ngenak ini bukan goresan sih tapi ke ininya apa namanya chatnya agak ngerupa sedikit kena kunci katanya kena kunci motor kata si seller nya mungkin itu aja sih ya oke jadi segitu aja untuk video kali ini selamat menikmati